Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya ada aksesoris untuk AP80 Pro, yaitu letter case-nya ya. Nanti kita akan review singkat mengenai aksesoris lengkap dari AP80 Pro. Oke, kita akan langsung unboxing aja. Jadi, waktu sebelumnya, kalau kalian lihat di video saya, saya pernah review secara detail untuk digital audio player AP80 Pro. Dan so far sampai sekarang itu menjadi dub andalan saya untuk daily driver saya sehari-hari ya. Karena bentuknya mungil, ringan, dan mudah dibawa-bawa. Nah, sebenarnya kalau dari AP80 Pro sendiri, dia udah ada kasih silicon case ya di bawaan pembeliannya, cuma kayaknya kurang ciamik ya. Jadi, saya coba beli letter case khusus untuk HIDIS AP80 Pro. Ini saya belinya yang warna black. Dan belinya di AliExpress, jatuhnya sekitar, karena diskon, sekitar jatuhnya sekitar 160 ribu ya. Jadi, kalian pantau aja di AliExpress, sering diskon. Jadi, kadang-kadang dijualnya untuk harganya yang lebih mahal ya. Jadi, kalau pasti diskon 150, 160 ribu ya worth to buy lah ya. Nah, di kemasannya sendiri, setelah kita buka, dia ada kasih letter case, dan dia ada kasih ini lagi nih, scene guard tambahannya lagi nih. Lumayan banget. Dia ada kasih scene guard tambahan. Untuk bagian back-nya ya, dia jadi kayak ada motifnya nih. Stickernya, kelihatan nggak ya? Jadi, dia bukan sticker transparan sih, kayaknya dia ada motifnya juga nih, stickernya. Dan ininya juga, dia ada kasih yang motif karbon, dan dia ada kasih yang motif apa nih ya. Jadi, dia kasih ada 3 sticker untuk skin ya. Skin untuk AP80 Pro. Lumayan juga. Jadi, selain dengan case-nya, dia kasih ini juga, skin-nya. Kita langsung buka aja nih. Dari letter case-nya ini, saya pilih yang warna hitam. Biar clock sama saya punya, AP80 Pro saya, soalnya saya belinya yang warna hitam juga ya, guys. Jadi, paling netral menurut saya, warnanya, dan paling elegan. Nah, semua ngilih nih, makanya jadi andalan saya udah dilih driver saya sehari-hari. Wah, ini study banget nih. Kaku ya, ininya. Mantep. Coba kita masukin. Wah, seret ya, guys. Cuma, bener-bener pas. Ya. Bener-bener pas. Lebih ciamik ya. Nah, menurut saya, dibandingkan silicon case-nya. Dia ada logo hidis-nya juga di belakang. Presisi ya, semua cutting-nya, karena ini memang khusus untuk AP80 Pro, jadi bener-bener presisi. Baik dari lubang-lubangnya juga presisi. Cuma untuk slot microSD-nya tetap dia terlindungi, ketutup ya. Jadi, kalian kalau mau keluarin microSD-nya, tetap harus keluarin dari sarung-nya dulu. Nah, ininya sedikit kurang. Kalau kalian lihat, agak sedikit kurang presisi ya. Pada, nggak pas di tengah tuh ya, tombol-tombolnya. Cuma sih masih bisa di-klik ya. Kita nyalakan unit-nya dulu. Kalau so far sih, kayaknya pas banget. Lebih elegan sih, guys. Diberikan silicon case-nya ya. Dan harga untuk 150-160, ya buat to buy lah ya. Untuk bikin kita punya jadi tambah bagus. Cakep. Ininya, nah, untuk volumenya dia jadi agak sedikit susah puter ya, guys. Karena dia ada bingkai tombol-tombolnya ini yang mepet banget sama tombol volumenya. Jadi, dia agak susah diputer. Cuma, karena bisa pancing sih, dengan puter dikit aja, terus kalian pancing pakai. Karena ini kan touchscreen ya, jadi kalian bisa atur volumenya juga dengan menggunakan touchscreen-nya. Jadi, nggak terlalu masalah sih buat saya. Cuma, warning aja, kalau mau beli letter case lengkap di HP 80 Pro, kalian akan menghadapi masalah di... Untuk volume wheel-nya jadi agak susah untuk diputer. Gitu aja sih. Secara build quality oke banget jahitannya. Rapi. Nggak ada benang-benang yang keluar ya. Ya, segitu aja review singkat dari aksesoris letter case dari HP 80 Pro. Semoga kalian dapat mempertimbangkan kalau kalian mau beli letter case juga seperti saya. Thank you guys for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax